Lihat tanggapan Anda untuk yang rencana pemerintah mendirikan SWF ini seperti apa Pak? Kami sangat menyambut gembira dan sangat positif terhadap rencana pemerintah untuk membentuk sovereign wealth funds karena ini akan sangat mendukung dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dan pembangunan infrastruktur yang lebih cepat ini juga akan mendukung pertumbuhan perekonomian dari Indonesia. Dalam hal ini sebagai perusahaan manajer investasi kami sangat berharap bahwa industri juga bisa dapat dilibatkan dalam proses pengelolaan sovereign wealth funds. Seperti apa rencana atau peluang begitu Pak untuk ada kolaborasi ke depan antara SWF dan juga manajer investasi Pak? Hingga saat ini kami belum mempertahui detailnya jadi dalam hal ini kami masih belum bisa untuk memberikan jawaban mengenai bagaimana peluang yang akan diberikan semuanya itu masih bergantung pada penjelasan dari pemerintah bagaimana pengelolaan SWF ke depannya. Tapi ada harapan begitu Pak dari mungkin dari perusahaan-perusahaan manajer investasi agar bisa berkolaborasi begitu Pak seperti apa harapannya? Ya harapannya adalah kami juga bisa membantu pemerintah dalam pengelolaan SWF tersebut. Karena kami yakin bahwa selain dari investasi langsung ke pembangunan infrastruktur tentunya akan ada juga pengelolaan-pengelolaan dana lainnya yang menyangkut kelas aset yang lebih liquid seperti kata-kata saham, obligasi maupun pasar uang. Dan bahwa itu kami dari industri manajer investasi tentunya akan siap sedia untuk membantu perintah dalam pengelolaan bagian dari aset tersebut yang ada di sovereign wealth funds. Oke, Pak kalau kita lihat di 2021 optimis kah begitu Pak untuk investasi? Seperti apa gambaran optimisme dari industri aset manajemen tentunya untuk terkait dengan prospek investasi di 2021? Kami melihat dari industri kami sangat positif terhadap prospek investasi di tahun 2021. Hal itu juga ditunjukkan dengan banyaknya produk-produk baru yang ditawarkan oleh para manajer investasi. Baik dari reksadana saham maupun reksadana saham syariah yang berbasis efek luar negeri. Jadi dalam hal ini kami melihat bahwa pertumbuhan AUM dari industri sebesar 20-30% itu merupakan suatu hal yang saya pikir bisa dicapai di tahun 2021 ini. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.